Madrasah Aliyah Negeri Tiga Palembang menjadi salah satu sekolah yang siap menyelenggarakan sekolah tatap muka dengan protokol kesehatan ketat. Untuk mengantisipasi kesalahan yang tidak diinginkan, Kepala Sekolah dan Guru menggelar simulasi sekolah tatap muka, di mana di halaman sekolah telah disiapkan air cuci tangan dan tisu dengan menjaga jarak antara satu sama lain. Di pintu masuk sekolah telah disediakan alat khusus pendeteksi masker dan suhu tubuh yang diciptakan siswanya sendiri. Alat berbasis digital ini akan mendeteksi cara penggunaan masker jika salah atau tidak memenuhi standar protokol kesehatan. Maka pintu masuk ke dalam sekolah tidak akan terbuka, begitu pun sebaliknya. Alat ini juga mendeteksi suhu tubuh dan sebagai absensi siswa jika nantinya belajar tatap muka kembali digelar. Pihak sekolah juga sudah menata ruangan siswa di mana kursi diberi jarak satu meter dengan daya tampung yang biasanya 40 siswa kini hanya separuhnya saja. Untuk memulai tahun ajaran baru ini, nanti kalau siswa masuk lagi seperti biasa itu kita sudah mempersiapkan. Di depan itu ada tempat cuci tangan, begitu masuk juga ada cek suhu, jadi ada automatic cek suhu, itu bisa juga sekalian absensi siswa masuk, sudah kita siapkan semua. Sementara itu Gubernur Sumatera Selatan bersedia membuka sekolah tatap muka jika mendapat persetujuan dari orang tua siswa. Untuk membuka sekolah menjadi offline, butuh persetujuan orang tua. Saya tidak mau anak belajar di sekolah tapi orang tuanya was-was. Tapi kalau orang tuanya mengizinkan entah berapapun itu, tentu akan kita jadikan layanan pendidikan itu offline dengan standar protokol kesehatan yang maksimal. Sejumlah kalangan berharap sekolah tatap muka berlangsung untuk menghilangkan dampak sekolah dari.